yo, what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya gokilabisbasinturvlog dan juga, siapa le? berian vlog, dadah dadah, dadah dadah, mati dulu guys oke, jadi di vlog kali ini aku akan memberikan bagaimana cara perawatannya anggur dan juga, kok bisa berbuah berapa tahun dan juga, pemumpukannya pakai apa seperti itu, banyak teman-teman yang tanya oke guys saat ini saya akan menjelaskan nanti sekalian mau mereview hasil panennya, nanti bisa dimakan sekalian oke guys, jadi kita kasih tau nah, ini tanamannya oke, ini tanamannya ini tanaman anggur saya udah menanam anggur ini selama 2 tahun guys 2 tahun lebih saya udah menanam anggur ini ya kan, dan anggur ini saya belinya dimana, banyak komentar teman-teman yang tanya saya belinya anggur ini ini itu ada di toko tanaman buah ya kan, di toko tanaman buah kalian coba cari-cari jalan-jalan ya kan, sama cari anggur bibit anggur jadi untuk perawatannya ya guys ya untuk perawatannya ini yang pertama, aku nandur 2 tanaman ini ada 2 tanaman ya guys ya 1 sama 2 oke guys nah, 2 tanaman ini jarak 2 meter guys jadi per tanaman jaraknya 2 meter oke, kemudian syarat utama untuk tanaman anggur agar bisa berbuah lebat ya guys ya syarat utamanya yaitu samen harus yang namanya rajin menyirami soalnya tanaman anggur ini suka lahan yang telasing jememek guys ya untuk pemupukannya pemupukannya aku pupuk seperti ini guys jadi kalau mupuk jangan dipangkal di ini ya guys ya kalau mupuk kita sistem lingkar gini dan kita melakukan pemupukan nah, disini kita kasih pupuknya oke guys ini termasuk akar guys nah, ini juga termasuk akar guys kita kasih pupuknya pupuknya terserah kalian pakai pupuk apa terserah kalau aku pakai NPK ya kan NPK itu ada kandungan N-nya N itu untuk daun nitrogen pospor P B itu pospor untuk penguatan batang K K itu untuk penguatan akar guys kalium guys kalau batang tanaman terus akar subur otomatis buahnya udah termasuk bisa menjadi cepat berbuah guys oke guys seperti ini kita ipuk ya kan biar gak menguap kena sinar matahari dan juga tidak muncrat ketika kena air hujan guys oke berhubung ini ada dua nah ini disini juga ingat ya guys ya jangan sampai kena batang nanti kalau pemupukan kena batang nanti bisa busuk di batangnya guys oke guys kita pupuk sedemikian rupa nah jadi ini kandungannya seimbang ya ini artinya NPK 16 16 16 ini artinya gini guys natrium nitrogen bukan natrium ya maaf ya nitrogen 16 kandungannya pospor 16 k kalium 16 jadi seperti ini kandungannya guys oke kita tergantung jenengan seperti apa nanti dilihat komposisinya ya guys ya kita kasih mumpung seperti ini kemerti ini ya kan seperti ini oke nah seperti ini lalu kita ipuk guys kita tutup guys oke guys nah terus guys ya bagaimana selanjutnya oke ini pertama kita melakukan apa guys pemupukan oke guys dan yang selanjutnya kita melakukan pemangkasan jadi ketika setiap habis panen kita pangkas waduh wow bawa apa nyonya buat kamu wii ini hasil panennya ini 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 anggurnya anggurnya melenos-melenos tapi ntar aja makannya ya kan ini aku akan mereview hasilnya jadi ketika udah tumbuh zaman biarkan merambat dulu dimana dia mau merambat terserah semakin panjang rambatan semakin banyak buahnya ya kan tergantung jenengan yang penting rajin-rajin lah memangkas bagaimana caranya memangkas jadi ini biar lurus ntar ada cabang sini nah cabang sini dibiarkan lurus lagi ntar dipangkas jadi ada nyabang lagi ntar hasilnya bisa seperti ini guys nah tak kasih tau lah ini inilah hasil dari pemangkasan guys selalu gak dipangkas gak bakal keluar bunga contohnya ini ini ya ini udah mulai ngembang lagi guys padahal baru pagi baru pagi tadi melakukan pemangkasan ya kan nah ini nah itu ya kan ya ya kan wah terus ini ada lagi pentilnya guys nah ini ya ini udah mulai berbuah lagi jadi buahnya itu gak mengenal usum-usuman guys gak usum ya kan ya tetep buah sama halnya dengan tanamanku anggur yang ada di depan guys tak kasih tau ya guys oke sih gak ngarep cik gureng wakaya membesarkan buah cuma tapi kan wisip ini tak kasih tau guys kan di depan ini udah mulai berpentil itu pentilnya guys kelihatan gak kelihatan gak itu loh nah itu pentilnya udah mulai mengembang guys ya udah mulai produksi untuk ini 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 guys ya kan ya kan jadi udah mulai ngembang banyak di atas sana guys ya itu juga itu juga itu juga ya kan oke tapi aku masih belum berhasil tentang pembuahan ini pembuahan ini tuh aku masih belum bisa berhasil untuk membesarkannya guys makanya rutin tak pangkasin terus biar yang apa itu yang produktif produktif itu biar tumbuh subur itu buahnya tuh buahnya nanti kalau kepepet yang ini gak bisa besar berarti jenis anggurnya guys nanti akan tak pangkas tak ganti yang saya nedder lagi ya saya neddernya ini guys hasil pangkasan kemarin itu ini dibacem dulu selama 2 hari atau 3 hari dibacem itu dikum nah dikum pakai air pupuk daun nutrisi ya kan setelah direndem nanti bisa ditancapkan guys ini hasil potongan kemarin nah ini nanti ditanam bisa cepat merangsang akar guys tujuhnya dikum ini untuk merangsang pertumbuhan akar oke guys benenek vitamin ini ini loh nah ini harus mulai kembang oke harus mulai cuju ini oke guys hmm jadi seperti ini tips dan trik untuk memperbanyak tanaman anggur ketika anggurnya udah diketahui daya produktivitasnya kemanisannya seperti itu oke guys nah untuk selanjutnya pemangkasan sudah pemukukan sudah rutin disiram rutin disiram ya guys ya karena membutuhkan air banyak oke kita cicipi tangan dulu setelah memukuk dan kita saatnya akan mereview eh ma dicicipin ma sebenarnya kita banyak gas panennya bisa sak tempeh tempeh berhubung disini apa itu banyak saudara banyak adik-adik dimakan bareng-bareng semalam wow guys bayang nih guys ini duduk asli tukun loh duduk tukun loh jadi ini asli panenan sendiri loh guys ini cek enak banyak guys oke jadi ini asli tanduran di guys buh luwakum Raffiun man mencari aku Brian 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 Ayan saya ini 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 wala orang kutun loh sama ini yang dilubuk video ini saya gaya loh gaya-gaya kalau dilubuk video ini padahal tidak kejutan tidak kejutan padahal oke jadi ini hasil panenya guys wuhh mantap ya guys ya asli guys coba kita akan mereview mah, cipkan nama ma orang kenyir-kyir tak orang kenyir-kyir gaya gaya tog gaya tog gaya tog gaya tog gaya tog gaya atas guys ini sebesar jempolku guys sebesar jempolku termasuk besar loh ya ma ya kan cilik lagi nih kan eh ini cilik lagi nih dagingnya kodi ma mantep ya menurut ya kok guys Dan ini yang warna hitam guys Hasil panenan sendiri Biarpun rasanya Kurang maksimal Tapi setidaknya kita itu bangga guys Memenuhai hasil dari yang kita tanam Sejak 0 Umur tanaman 2 tahun setengah Udah panen 3 kali Udah panen pink telu guys 2 tahun setengah udah panen pink telu guys Enak Gak ya Gak Oke guys terima kasih banyak Jadi buat teman-teman Isbah Lover Kunjungi Youtubenya Ismiati Bajindul Ini sekarang fokusnya di perdapuran Seperti dapurmu Gampus Oke Jangan lupa kunjungi channelnya Ismiati Bajindul Jangan lupa like, share, dan subscribe Mohon dukungannya guys Buat teman-teman yang mau Ingin menanam anggur Silahkan datang kesini Nanti tak pangkasin Dideder Di perbanyak sendiri Nunggu situasi aman sih Tapi nunggu situasi yang Kondusif dulu Oke guys Thank you Thank you Saya Gokil Abis Bajindul vlog Dan juga Ismiati Bajindul Dan juga Priyan vlog Priyan goames loh guys Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Kok yuk si Kok yuk si Tata-tata TV tuh Masa apa loh guys Kak ngejari loh guys Nanti kuliner Naik aku dulu Video Thank you Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Dadah yan Dadah yan Dadah Oke Dadah Dadah